Hasil pertemuan kemarin hasilnya apa ya Mbak Dita ya secara komprehensifnya dari beberapa poin yang menjadi penolakan tentang peraturan menaker yang baru ini tentang pencairan JHT di usia 56 dengan perwakilan buruh yang kalau tidak salah dua hari ya mereka turun ke jalan ini dan baru ditemui kemarin begitu Mbak Dita ya makasuh dong Indra jadi memang selama dua hari ini kantor kami dipenuhi demonstran dan Ibu Menteri sudah menerima secara langsung tiga serikat pekerja besar yang pertama adalah KSBSI kemudian KSPI pimpinannya Bang Iqbal ini dan yang kemarin terakhir itu teman-teman dari lem, logam, elektro, dan mesin ya yang dipimpin Mas Arief Minardi nah ternyata dari tiga teman-teman serikat yang datang ini ada terlihat bahwa teman-teman serikat pekerja ini tidak tunggal dalam mengikapi atau merespon termen 2 nomor 2022 nah kalau organisasinya Bang Iqbal ini jelas kan tolak dan dicabut, harus dicabut itu sudah disampaikan juga dalam pelbagai forum oleh Bang Iqbal dan kemarin juga ditegaskan oleh Pak Ramidiyah, Pak Ramidiyah sama Pak Bang Riden nah kalau dari teman-teman SBSI, mereka menyampaikan bahwa secara juridis formal tidak ada yang keliru dengan Permen ini, Permen 2 ini tidak ada yang salah cuma memang minta agar penerapannya ditunda dan Menaker menyampaikan bahwa memang ini baru berlaku bulan Mei 2022 tanggal 4 nah yang kemarin teman-teman dari LEM itu ketika hadir, itu ada masukan yang penting buat kami jadi dalam diskusi teman-teman dari LEM menyampaikan bahwa mereka nggak tahu kalau ternyata JKP itu ada uang cashnya ada uang cash bulanannya yang mereka tahu JKP itu bentuknya adalah pelatihan saja dan informasi pasar kerja tapi tidak tahu kalau JKP itu ada uang cash bulanan jadi kita jelaskan bahwa ada uang cash bulanan supaya JHT tidak perlu ditarik cukup itu menjadi simpanan pribadi teman-teman saja jadi memang juga ada teman-teman dari Serikat Pekerja Transportasi menyatakan setuju dengan Permen ini lalu teman-teman dari KSPN juga kurang lebih sama jadi memang kalau boleh introspeksi ya jadi memang dialog dan penjelasan itu harus lebih masal supaya distorsi atau misinformasi ke bawah terutama di akar rumput kawan-kawan kita itu bisa lebih clear ya terutama kalau ini ditarik ke 56 terus teman-teman dapat apa sih gantinya itu yang banyak teman-teman kelihatannya belum paham selanjutnya diaduk kayaknya ya isu kebangkitan perkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati